Kita awali informasi pertama, Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rahman Kamis pagi 6 Juli 2017 menyambut kedatangan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar di ruang VIP Lancang Kuning Bandara Sultan Sarif Kasim. Kedatangan Wakil Menteri ini kepekan baru bermaksud untuk mengunjungi PT. Cefron. Wakil Menteri beserta rombongan tiba di VIP Lancang Kuning dan disambut oleh Gubernur Riau yang untuk selanjutnya mengantar rombongan menuju perusahaan perminyakan tersebut. Lawatan yang dilakukan oleh Wamen sudah kesekian kalinya ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan proyek migas di Riau serta penyediaan lapangan pekerjaan. Tak lama setelah disambut oleh Gubernur Riau, lelaki kelahiran Padang ini langsung beranjak menuju kawasan Cefron dengan menggunakan helikopter. Ditemui setelah selesai menyambut kedatangan Archandra Tahar, Gubernur Riau menjelaskan, setelah Wakil Menteri selesai mengunjungi perusahaan minyak milik Amerika tersebut, maka akan diadakan konferensi pers mengenai rincian kunjungan Archandra Tahar ke PT. Cefron Pasifik Indonesia. Di Keinternal SDM dan K3S ya, jadi saya tidak tahu persis apa topik yang dibicarakan dan apa agenta yang dilihat oleh Pak Pak Men, tapi kita tunggu nanti sore, pasti beliau akan melakukan konferensi persisnya. Ya, yang penting kedatangan beliau ini dalam berapa minggu ini, dua minggu ini dan dua kali, ya, kita berharap segala sesuatu di dalam pembangunan Baik Satipis Nasional, termasuk MIGAS ini bisa berjalan dengan baik di provinsi DERJ yang kita harapkan.